Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia teman-teman kalau kita melihat di media online ini sebut saja di kompas teman-teman per tanggal 26 Mei 2020 ini yang terkonfirmasi ada 23.165 23.165 karena ada tambahan 415 kasus jadi ini tambahan yang juga cukup besar angkanya kemudian yang dirawat ada 15.870 yang meninggal 1.418 dan yang sembuh 5.877 ini per tanggal 26 Mei 2020 nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan virus corona di Indonesia ini memang angkanya masih ada kenaikan walaupun di beberapa daerah ini mengalami penurunan termasuk di Jakarta teman-teman Jakarta ini sudah mengalami penurunan angka orang yang terkonfirmasi virus corona sementara di Jawa Timur ini kita melihat ada kenaikan sampai Presiden Jokowi ini juga angkat bicara untuk penanganan di Jawa Timur bagaimana menekan angka penyebaran virus corona di Jawa Timur Presiden ini angkat bicara bagaimana Jawa Timur ini bisa terselesaikan tidak sampai mengalami terus kenaikan-kenaikan dan kenaikan sementara di Jakarta ini mengalami penurunan angka karena itu apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan di beberapa waktu kemarin itu hari-hari ini adalah penentuan karena PSBB di Jakarta itu akan berakhir pada 4 Juni jadi sampai 4 Juni ini apakah trennya mengalami penurunan kalau ini trennya bagus maka tanggal 4 itu akan selesai PSBB yang ada di Jakarta tetapi jika nanti ada kenaikan lonjakan yang cukup drastis maka bisa jadi PSBB di Jakarta akan diperpanjang nah teman-teman kita akan tonton pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan terkait PSBB di Jakarta terkait dengan PSBB tadi juga seperti diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus disiplin menjalankan pembatasan sosial virusnya menular lewat pertemuan bila tidak ingin ada penularan maka kurangi pertemuan tiadakan pertemuan pertemuan ini pertemuan sosial, pertemuan ekonomi, pertemuan budaya, pertemuan keagamaan nah khusus untuk wilayah Jakarta dua pekan ini adalah dua pekan penentuan penentuan, nah kami berkepentingan untuk semua masyarakat mentaati secara disiplin sehingga pada saat siklus 14 hari terakhir perpanjangan PSBB itu tidak perlu diperpanjang karena PSBB Jakarta ini berakhir tangan 4 apakah nanti ini adalah PSBB penghabisan atau PSBB nya harus diperpanjang sangat tergantung kepada angka-angka epidemiologi yang ada jadi para ahli saat ini mengumpulkan semua datanya memantau terus insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa itu teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan mengenai kondisi di Jakarta yang pasti Jakarta ini kondisinya cukup bagus cukup ada penurunan angka yang terkonfirmasi virus corona dan kalau tidak ada kenaikan tentu PSBB akan berakhir 4 Juni dan mungkin tidak akan diperpanjang kalau trennya ini membaik di Jakarta tetapi harus kita ingat bahwa habis lebaran ini apakah ada gelombang untuk balik masyarakat yang kemarin mudik apakah ada arus balik ke Jakarta nah dikhawatirkan kalau terjadi arus balik maka akan muncul gelombang kedua penyebaran virus corona ini yang perlu menjadi perhatian Pak Gubernur DKI Jakarta tetapi kita lihat beberapa yang disampaikan oleh Pak Anies masyarakat yang terlanjur sudah mudik diminta untuk tidak ke Jakarta dulu ini kemarin disampaikan Pak Anies jadi yang sudah mudik ini diminta untuk tidak ke Jakarta dulu sampai Jakarta ini benar-benar aman dari COVID-19 bukan berarti Pak Anies melarang orang ke Jakarta tidak tetapi meminta untuk menunda dulu ke Jakarta kalau dipaksakan tetapi dia tidak mendapatkan surat keterangan atau dokumen-dokumen untuk balik ke Jakarta maka akan kesulitan di jalan jadi jangan sampai di jalan tol nanti disuruh balik pulang nanti kan malah rugi sendiri ini yang diminta Pak Anies agar masyarakat bersabar dan menunda keberangkatan ke Jakarta jadi diminta untuk menghargai masyarakat yang sudah bertahan di Jakarta kemudian sudah melakukan PSBB ini supaya dihargai sehingga penyebaran virus corona ini tidak kemana-mana jadi itu pesan yang kita tangkap dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Anies Basbidan kemudian yang kedua teman-teman ada hal yang menarik terkait berita bahwa Dedy Corpuser ini mewawancarai Ibu Siti Fadilah Supari yang ternyata wawancara itu tidak seizin dengan ditjen pas ini yang cukup menarik jadi pada dasarnya sebenarnya Ibu Siti Fadilah ini masih menjadi tahanan tahanan yang kasusnya ini mengenai korupsi apakah ini benar-benar korupsi atau tidak karena latar belakangnya itu ada peran yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah waktu ada virus flu burung yang dulu dikatakan oleh WHO ini akan menjadi pandemi tetapi Ibu Siti Fadilah mengatakan flu burung ini bukan pandemi ini yang menjadi persoalan sampai akhirnya ternyata teman-teman Ibu Siti Fadilah ini bisa mereformasi WHO bahkan ini kalau kita lihat bisa menyelamatkan banyak orang kalau sudah namanya pandemi tentu disitu ada namanya obat atau vaksinnya dan siapa yang bisa memproduksi vaksin maka dia yang akan panen itu teman-teman yang kita bisa ambil dari wawancara antara Dedy Korpuser dengan Ibu Siti Fadilah Supari kita lihat teman-teman beritanya di detik ini wawancara Siti Fadilah tanpa seizin dijen pas Dedy Korpuser nyamar ini tanda tanya teman-teman kemudian di Warta Kota juga begitu apakah Dedy Korpuser salah wawancara Siti Fadilah tanpa izin ditjen pas ini penjelasan Dewan Pes kemudian yang berikutnya dari Merdeka Merdeka.com teman-teman ditjen pas sebut wawancara Dedy Korpuser Siti Fadilah tanpa izin ini kronologinya itu teman-teman beberapa media online yang menyampaikan terkait wawancara antara Dedy Korpuser apakah salah Dedy Korpuser mewawancarai Ibu Siti Fadilah Supari ini yang beberapa pihak mempersoalkan wawancara itu tetapi saya melihat isi dari wawancara itu cukup menarik saya tidak membahas apakah itu izinkan atau tidak izinkan tetapi saya melihat isi dari wawancara itu wawancara itu sungguh menarik karena Ibu Siti Fadilah Supari ini menceritakan tentang virus tempo dulu yaitu virus furburung virus mesh yang menurut WHO akan distatuskan menjadi pandemi dunia ini Ibu Siti Fadilah melawan keputusan yang akan diputuskan oleh WHO bahwa virus waktu itu bukan sebuah pandemi karena tidak ada penularan dengan manusia jadi kalau virus ini tidak menular berarti tidak perlu ada pandemi akhirnya gugatan yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadilah ini berhasil dan virus waktu itu tidak dijadikan pandemi dunia ini cukup menarik apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Fadilah Supari dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Dede Gorbuse dengan Ibu Siti Fadilah Supari di wawancara itu ini real ini natural ini bukan rekayasa apa adanya dan kita sebenarnya ingin wawancara itu seperti ini wawancara tanpa ada settingan tanpa ada aturan-aturan sehingga bahasa atau kata-katanya ini bisa diatur sedikit rupa tetapi ini pure murni apa adanya yang disampaikan Ibu Siti Fadilah Supari kalau kita melihat kalau kita melihat memang ini tidak ada izin saya melihat ini tidak ada izin dari Gorbuse ini dengan Dede Jepas tetapi tanpa izin itulah yang akhirnya mengeluarkan kata-kata kalimat kemudian pernyataan kemudian kesaksian Ibu Siti Fadilah Supari kalau kita bandingkan teman-teman sebuah wawancara yang itu dilakukan dengan izin izin Dede Jepas atau ke Kemen Kumham seperti yang pernah dilakukan oleh Najwa Sihab tempoh dulu waktu wawancara Najwa Sihab itu dengan Setia Novanto kemudian Nazarudin ternyata dengan izin itu ada semacam settingan dimana Setia Novanto yang kamarnya itu kelihatan lusuf teman-teman kamarnya tidak begitu terawat kecil mungkin pengat ini waktu wawancara dengan Najwa Sihab juga dengan Nazarudin kamarnya itu kecil kemudian tidak karuan dan ini seakan-akan menjadi realita padahal itu bukan realita beberapa tempoh kemudian ketika Najwa Sihab wawancara dengan Menkumham Yasunala Oleh mengatakan Najwa Najwa ini ragu apakah kamar yang ditempati oleh Nazarudin maupun Setia Novanto itu kamar beliau sendiri akhirnya terungkap bahwa itu bukan kamar Setia Novanto maupun Nazarudin ini teman-teman kalau wawancara Sihabdak ini minta izin dan akhirnya izinnya itu bocor kemudian akhirnya disetting dengan rupa yang kamarnya bukan Setia Novanto dikatakan Setia Novanto yang kamarnya bukan Nazarudin dikatakan Nazarudin kemudian terungkap yang sebenarnya itu bukan kamar Setia Novanto maupun Nazarudin ini kalau wawancara izin dengan biaya yang berwenang kalau izin yang bocor maka akan dibocorkan juga kepada orang-orang yang terkait di dalam lapas tersebut nah berbeda dengan wawancara yang disampaikan oleh Dedyko Buscher tanpa izin maka yang disampaikan oleh Ibu Siti Fadila Supari itu apa adanya itu teman-teman bedanya izin dengan tidak izin ada efek ada sesuatu yang berbeda mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kenapa seperti itu itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait perkembangan virus corona juga wawancara Dedyko Buscher yang dipersoalkan karena tidak izin ketika wawancara dengan Ibu Siti Fadila Supari tetapi saya pikir isi dari wawancara itulah yang membawa ilmu baru membawa wawasan baru kepada masyarakat Indonesia itulah teman-teman pembahasan kita hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa